Berapa jumlah teman yang kamu punya? Hah? Pertahan kamu renom banget sih, Ran. Ya, aku cuma mau nanya aja. Itu hak kamu mau jawab atau enggak? Tapi, kamu tahu enggaknya? Manusia akan menghitung jumlah teman yang mereka miliki ketika mereka mempunyai masalah ataupun memerlukan bantu kamu. Memirkan kamu tuh nungit banget, Ran. Tiba-tiba bahas hal aneh yang menurut aku resek, tahu enggak? Gimana hubungan kamu sama Ola? Perasaan dia selalu nginggir kamu deh di media sosialnya. Aku tahu, biarin aja. Karena kalau dia lagi kayak gitu, aku enggak pernah nanggapin. Ya, tapi aku paham sih perasaan Ola. Kalau aku jadi dia juga aku bakal cemburu. Secara pacar aku malah disering menghabiskan waktu dengan perempuan lain dibanding sama aku. Kelakuan orang-orang yang takut kehilangan cuma bikin mereka benar-benar kehilangan. Ya, emangnya apa yang salah dengan rasa takut kehilangan, Ran? Menurut aku itu normal. Rasa takut kehilangan dan rasa sayang, dia merupakan sebuah kesatuan. Defensif, basi, buatku. Satu-satunya cara yang kulakukan kalau takut kehilangan, ya menjadi pantas untuk tidak ditinggalkan. Kini telah ku rasakan Berkunyah hati dalam sapi. Terima kasih telah menonton. Tidak ada rasa Mati rasa Telah terbiasa Semua karena Kenapa lo ngalah berpereka aja sih, lah? Kesel tau gak layak tengkala ke pacar lo itu? Malah, Shin. Gue juga capek. Kayaknya mereka emang senang deh buat gue cemburu. Terus si Anya lagi. Kayaknya gak punya orang malu deh. Udah tau rana itu pacar lo, masih aja didekatin. Jiji tau gak? Itu cat dari kewetang baru ya, lah? Apaan sih sih? Ini tuh cat dari Rana, katanya mau gak juga jalan. Lo goblok banget sih, lah. Baru gitu aja udah lulu. Ini nih yang buat rana bakal menjadi-jadi. Entar. Mana yang kamu suka? Ombak atau laut? Hmm, ombak. I knew it. Lo tau gak apa yang bisa buat Karina maafin? Berhenti minta maaf. Kenapa sih orang-orang harus kelihatan bodoh kalau dia depan dengan cinta? Untuk kali ini emang gue yang salahkan. Gue gak ngabar di Karina kalau gue ngomong sama klien. Dan apasnya, dia terdiri lo yang lain. Sialannya, dia jadi ngambek sama gue. Harusnya dia ngerti lah. Kalian udah 2 tahun bersama dan gak saling memahami. Dari penglihatan gue. Karena itu cuma takut lo berpaling dari dia. Karena kemarin klien yang lo tumuin itu lebih cantik dari dia. Selain karena takut kehilangan lo. Wanita juga takut ada perempuan yang lebih cantik dari dia. Pemikiran lo itu lebih tamat, Sirhan. Teori yang lo gak bintu mungkin ada benarnya. Tapi gak akan sesuai sama kayak gue. Jadi hubungan lo sama wala gimana? Gue denger lo putus. Perempuan dengan egoisme mereka. Itu salah satu hal yang menyebalkan. Itu cuma buat masalah semakin runyang. Bisa gak, Sirhan, gak usah gunain kalimat filsuf lo itu? Gue kan cuma nanya. Satu hubungan lo sama wala gimana? Dia terlalu ingin tahu dan maksa buat ketemu orang tua gue. Dia selalu ingin dimengerti tanpa bisa memahami orang lain. Jadi ya, jalan satu-satunya berjalan dengan tujuan masing-masing. Lo gak bakal ngerti. Udahlah, berhenti bahas percintaan di waktu istirahat kayak gini. Hitung jengkelkan. Kamu ingat gak gambar yang pernah aku kasih lihat sama kamu? Anya bikin tulisan dari gambar itu. Dia bisa nebak bener. Anya terus, Anya terus. Aku gak suka ya kamu sering ketemu sama Anya. Kamu tahu gak? Mbak, mamaku dulu cantik banget. Dan terkenal di kalangan pria. Mama itu pemain teater. Dan papa saat itu langsung jatuh cinta pada mama. Lalu, mereka memulai hubungan dengan manis. Ditemani kata rayuan dari papa. Terus, hubungannya sama aku? Muka mama itu mirip kayak muka kamu. Nyala, merah, meragam. Papa sebenarnya iri sih. Mama sering dianterin sama lelaki lain. Tapi, papa gak cemburu. Meskipun mama berinteraksi dengan teman prianya. Aku tahu, Ran, maksud kamu. Tapi, aku bukan papa kamu. Aku gak nyuruh olah harus kayak papa. Aku cuma mau cerita. Benerin ya. Siapa tahu ada pelajaran yang bisa kamu dapat. Jadi, sebenarnya papa itu iri sih melihat mama kayak gitu. Tapi, papa tahu kalau mama itu nyeritain tentang papa di depan teman prianya. Jadi, teman-teman mama pada sedih. Waktu tahu papa udah pergi selamanya. Rana, ini kita lagi gak di kondisi di mana aku harus jadi papa kamu. Dan kamu jadi mama kamu. Ini kondisi di mana aku yang mengerti kamu. Atau kamu mau nerima aku seperti ini. Kayaknya kita lebih budahan deh. Eh, nanti sore kamu mau kemana? Hmm, nanti sore ya. Aku ada kerjaan sih, Ran. Kenapa emangnya? Aku mau ngajak kamu ke rumahku. Eh, bukannya olah aja belum pernah ke rumah kamu ya? Terus, kenapa? Kamu kan sahabat aku yang gak masalah dong datang ke rumah nikmatin jamuan mamaku. Kalau besok, gimana? Bisa? Hmm, oke. Bisa. Yuk, masuk. Ini teh kesukaan mamaku. Tiap ada tamu yang datang, mama pasti nyediain teh ini. Tehnya wangi, dijamin yang minum bakal ketagihan, kata mama. Bentar ya, aku panggilin mama dulu. Oke. Mamaku lebih senang kalau ketemuannya tanpa siapapun. Jadi santai aja ya, kalau aku gak ikut turun. Lama banget sih, Rana manggil mamanya. Padahal udah 30 menit. Ters, HERE! Ah! тиhnya. Terima kasih telah menonton 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 Sorry, tapi ini terlalu mistis gak sih buat penyakit mental. Kasus Rana dan Hikra Rani bener-bener buat dua bingung. Ya udah, kita pulang aja dulu. Kesepian banget ya, Boro, gak ada temen homonya. Eh, si Rana kalau jalan sama lo pake baju kayak kemarin juga ya. Syukur-syukur si Rana di D.O. Coba bayangin kalau dia datang ke kampus pake baju gitu. Halo, Anya. Halo, Vel. Aku cuman banget. Kenapa Hikra gak bangun-bangun di tubuh aslinya? Hikra juga menghilang selama kayak Rana. Aku khawatir. Tenang dulu, Vel. Coba kamu inget-inget. Kemarin, pas kamu ngobrol sama om Jana, ada sesuatu yang aneh diungkit gak? Ah, mereka sering cerita tentang masalah mereka di Garut. Waktu ikrar dan Ius masih suka gambar sama-sama. Ada apa ya? Ius, mama mereka yang hobi menculap bukisan dari Wall. Bahkan dia masih nyimpen culamannya. Rumah nenek Rana. Mereka pasti ada di sana. Oh iya. Rana. Loh dari mana aja? Maaf ya, Rana banyak musahin kalian. Kang Jana. Maafin Ius, Kang. Pergi! Ius gak punya papa. Pergi! Ayus. Ayus. Ayus, maaf. Bapak Ayus. Lepasin. Loh gak usai kerikutan. Rana. Sadar, sadar. Bokap lo mati gara-gara lo. Adik lo kesepian gara-gara lo. Dia sama kayak lo karena ditinggal oleh orang ide sayang. Lo sosokan membenci bokap lo atas kematian bokap lo yang memang udah jadi takdir dia. Lo cuma kesepian dan mencoba menghidupkan sosok nyokap lo dalam diri lo. Sadar, bodoh. Lo udah bikin orang yang sayang dan peduli sama lo menderita. Bokap lo harus meninggal karena gak kuat menanggung kesedihan yang lo tanam. Adik lo juga harus menderita karena selain deh kenilangan ibu dan kakak, dia juga harus ngerat bokap lo yang akhirnya meninggal. Beban yang dia rasakan lebih besar, kampreng. Gila, lo ya. Gila, lo ya. Kalian harus lihat sesuatu, ayo ikutin aku Buat yang belum tahu Apa yang terjadi sama Rana dan bertanya-tanya Kenapa waktu itu dia datang ke kampus dengan pakaian perempuan Berhenti berpikir bahwa Rana gila, gay, banci Atau apapun itu yang ada di kepala kalian Namanya Dissociative Identity Disorder Atau biasa dikenal dengan kepribadian ganda Saat itu, yang datang ke kampus bukan Rana Melainkan sosok ibunya yang hidup di dalam dirinya Mungkin begitulah cara Rana untuk bertahan hidup dari kesepiannya Namun, biarlah hal itu menjadi urusan Rana dengan orang-orang yang alih Urusan kita adalah menjadi manusia itu sendiri Menerima Rana sebaik-baiknya, sebenar-benarnya manusia Sumpen kamu yang masak Ibu mana? Kan kita mau makan malam Ini gak kebanyakan buat kita berdua Enggak lah Menurutku segini malah kurang Aku gak pernah tahu kamu makan sebanyak ini Bapakku datang malam ini Bapakku datang malam ini Bapakku datang malam ini